Intro Oke guys, Assalamualaikum Balik lagi di channel Youtubenya Bang Ejot Show Jadi video kali ini seperti biasa Kita lagi sanmari di Sentur Diwana Yang tadinya gue mau ke acara Motai, cuman kagak jadi Karena motot gue trouble Banyak sekali troublenya Mulai dari baut as gue copot Sampai ban gue kempes Jadi kagak jadi gue ke acara motainya Dan gue ini nggabung ke anak-anak Scoopy aja ya Ya, ini dia udah siang juga Udah agak sedikit panas Dan kali ini gue mau nge-review Motot pario di depan kita ini cuy ya Jadi ini motot tampilannya enak banget Dilihatnya Jadi mantep banget lah pokoknya Dan ini motot pario Dengan basic pario 150 tahun 2020 ya Yang sudah dimodifikasi Sedemikian rupa lah ya Dan disini bisa kalian lihat nih Kita bakal bahas Tampilannya sampai ke mesinnya Kita puterin dulu tampilannya kayak gimana ya Tampilannya seperti ini kurang lebih Dari depan Dari samping Ya, ini dia dari sampingnya Oke Dan sampai dari penamponnya kayak gini lah Ya, oke Dan ini kita bakal bahas pario yang satu ini ya Oke Kita bahas ke bagian pengeremannya dulu nih guys Pengeremannya disini menggunakan SCB Seperti kebanyakan pario pada umumnya Disini menggunakan SCB S1 Ya Dari segi tabung sampai ke penyeremannya Dan untuk di bagian kirinya juga sama Disini menggunakan SCB S1 Kemudian Untuk di bagian hand grip Disini menggunakan yang kawasan KJ Dan untuk di bagian bandung setang Menggunakan PCX Yang model stainless gini ya Yang panjang Kemudian untuk di bagian spion Menggunakan PCX Ya, jadi tampilannya Wadidaw banget lah Dipake Dari Masih nyaman-nyaman aja ini motor Dan kemudian untuk di bagian Seberah kirinya juga disini Ada sedikit tambahan Sudah diganti juga Sekarangnya menggunakan yang Pixon ya Ini Pixon Ya, jadi lampu dim Ada Carlson Ampusen Dan segala macemnya Next Untuk di bagian stripping Disini menggunakan yang Klik ya Jadi Pario itu di tayuran itu Dia bukan pario Tapi melainkan klik kayak gini ya Oke Stripping udah diganti juga Dan disini dipadukan Bodinya ini dipadukan Hitam dipadukan dengan warna oranye ya Kemudian Untuk di bagian Haggartnya Eh Haggart Kemudian untuk di bagian Hotdard handphonenya Disini menggunakan GAP P30 ya Jadi Buat Turing-turing manja Masih enak-enak aja gitu cuy Buat penyimpan hape Oke Dan next Kita lanjut ke bagian Bawah nih Ini bagian bawahnya Agak sedikit spesial Karena disini Menggunakan Pelk dari Kingspeed Warna oranye gini cuy Ini mantep banget sih cuy Ya keren banget Abis lah Karena ini pelk Kingspeed ini Untuk Agak Sekarangnya itu Lumayan Menguras dompet ya Jadi pelk Kingspeednya Seperti ini Kemudian untuk di bagian Ban menggunakan Pirelli Ya Mantep Ukuran 90x80 Sob kompon Ya jadi buat Miring-miring itu Masih enak-enak aja Ya Tampilannya seperti ini Untuk di bagian depan Kemudian untuk di bagian Pengereman nih Pengereman agak sedikit Padat juga di bagian Sebah kirinya Untuk di bagian Disk nih Ini disk menggunakan Yang KTC Ukuran 260 ya Tampilannya seperti ini Dan untuk di bagian Kalipatnya Menggunakan Nisin Samurai Warna hitam Dan dipadukan dengan Racket Variasi juga ini Ya ke atas Dipadukan dengan Sang rem dari TDS Kalau gak salah ini ya Dan dipadukan juga Baut-baut masih standaran Dan beberapa disini Baut menggunakan Yang stainless Di bagian disknya Oke tampilannya Kurang lebih seperti ini Karena ini motor Dipakai harian Agak sedikit tekiah juga Ya wajar lah Dan kemudian Untuk di bagian Cutpad Injekannya Menggunakan yang Modelan emi Kayak gini ya Gokil sih Mantap Pokoknya Kemudian Kita lanjut ke bagian Atas lagi Atas disini Menggunakan Sarun jok Dari MBTEC Ya Ini MBTEC Enak banget Buat dipakai derinya Karena gak licin ya Dan disini juga Ada variasinya Solatip Pes Anjay Kayaknya nabis Ini kayaknya sobek sih Supaya gak Rampas ke dalam juga Misalkan hujan Kemudian Next Di bagian Sok Disini Sok menggunakan Sok dari YSS Ya Tampilannya Pas banget YSS ini Mantep lah Pokoknya ini YSS Ya Nah untuk di bagian Bawah-bawahannya ini Menggunakan Standar 1 dan 2 Sudah di chrome juga Mantep banget pokoknya Kemudian Kemudian untuk di bagian Bagian belakang Sama Ban masih menggunakan Ban Pirelli Ukuran 90x80 Kemudian dipadukan Dengan pelak dari Kingspeed Ya Dan Tampilannya Mantep banget Pokoknya ini Dan untuk di bagian Pare masih standaran Dan yang lainnya Masih standaran Baut-baut ini Masih yang pake yang Originalnya Kemudian Untuk di bagian Plat nomad Disini sedikit Di custom Jadi menggunakan Baut-baut Menggunakan Baut Di dalam Gini ya Jadi gak keliatan Bautnya Jadi lebih simple Ya Menggunakan Plat nomad Seperti ini Kemudian untuk di bagian Belakang Disini Menggunakan Stop rem running Kayaknya ya Nanti kita tes ya Runningnya kayak gimana Kemudian untuk di bagian Kenal pot Disini menggunakan Kenal pot Bobokan dari 54N Ya Ini Kenal pot yang Menurut gue Ketika ngantrinya Itu lama banget Ya Jadi harus dari Subuh Mungkin ya Kemudian untuk di bagian End move nya Disini menggunakan end move Ala-ala piat nam Gini Next Kemudian untuk di bagian Apa disebutnya Hagat Hagat nya menggunakan Yang AB Yang Out Oke Di bagian Radiator nya Seperti itu Kemudian Kita bahas ke bagian Spek mesin nya Spek mesin Disini Spek mesin nya Itu 61 Piston nya 61 Nokennya As nya itu BT cuman tipenya itu bisa tanyakan aja ke yang punya nya nanti gua bakal cantumin instagram nya di deskripsi video kemudian untuk di bagian injek nya itu menggunakan bintang casing team dan untuk di bagian nah heran kenapot nya disini menggunakan ukuran dari 2830 ya nanti kita cek juga suara kenapot nya kayak gimana kemudian next ini bengkelannya itu ngebangun mesin nya di ab plus ya jadi bisa langsung kepoin aja nanti juga gua bakal cantumin instagram nya juga kemudian untuk di bagian salingan kenapot nya ini dia menggunakan salingan kenapot setengah ya kemudian untuk di bagian CPT nya disini CPT nya ini full custom bengkel ya jadi menyesuaikan dengan spek mesin beliau ini dan kita bakal langsung cek sound aja suaranya kayak gimana si pario yang satu ini yang udah spek kan cuy ya cek sound aja suaranya kayak gimana dan ini tampilan atas masih standaran standar dan ini kita dibantu sama abang kasep yang satu ini nah nah ini secara pas dirangsangnya kayak gini oke kita langsung cek sound dash-dash tipis-tipis ya oke let's go dash oke dan ini untuk tampil untuk suara kenapot nya seperti itu ya kurang lebih kemudian untuk di bagian running nya nih running nya seperti ini ya tampilannya cakep pokoknya oke untuk di bagian depan kita cek sound nih bagian depan di sini lampu nya sudah diganti juga ya jadi di bagian lampu nya disini menggunakan bilet WST 3 inch kiri kanan ya cakep banget oke mungkin kurang lebih seperti itu karena ini juga review dadakan aja pasan meri kali ini karena kita gak jadi ke acara montai kita gabung-gabung aja ke anak-anak scoopy oke ya jadi mungkin segitu aja untuk review kali ini kurang lebihnya mohon maaf misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung tanyakan ke otan nya aja langsung nanti gua bakal taruh instagramnya di deskripsi video oke mungkin segitu aja video kali ini thanks for watching video and see you next video gua Reja Cabut peace and bye bye